Intro Selamat malam Kembali satu jam lebih dekat bersama Anda malam ini Dari jam 8 hingga jam 9 malam Kali ini saya ingin bersama seseorang yang mungkin sudah sangat Anda kenal Ini seorang aktor bintang film yang bukan main banyak sekali film yang sudah dibintanginya Termasuk sinetron juga tetapi ia sempat vakum karena sesuatu hal Sesuatu halnya inilah yang nanti kita akan korek Silahkan Bung Roy Martin Selamat malam Mas Roy Inilah bintang film yang juga X Napi Aku sendiri Silahkan duduk Tetapi begitu ini ya maksudnya begitu tegar mengucapkan inilah bintang film X Napi Kenapa merasa harus begitu Mas Roy? Sudah gak ada yang tersembunyi Jadi sekaligus saja kita terang banget Artinya ketika saya dinyatakan bersalah dan saya bayar hutang Saya bayar lunas dengan dua tahun di bintang itu Bayar lunas itu Bayar lunas langsung Gak pakai hutang-hutang Gak pakai hutang-hutang Tapi selama dua tahun ada di sana ya Mas Roy 21 bulan ya Ini yang kedua Sementara yang pertama dulu 9 bulan 8 bulan 8 bulan Di dalam sana ada banyak sekali pengalaman, peristiwa, kesedihan, kesenangan dan lain-lain Mas Roy Air mata Air mata Bagian air mata ini Kesepian Tapi disitu dimana itulah nilai keluarga Itulah sebuah nilai keluarga Bukan ketika kita jatuh Bukan ketika kita sukses Bagaimana sikap istri kita, anak-anak kita Saudara-saudara, sahabat-sahabat kita Bukan ketika kita sukses semua orang Tapi bagaimana sikap ketika menghadapi kejatuhan itu sendiri Ketika kita jatuh bagaimana sikap istri kita Saya terima kasih sama Tuhan Saya dikasih istri yang istimewa Saya dikasih anak-anak yang luar biasa Sahabat-sahabat yang mendukung saya dari hari ke hari Menjalani masa-masa sulit saya Dengan materi maupun moral maupun material Mereka luar biasa Karena itu saya tegar Baik, tetap tegar untuk seorang Roy Martin Walaupun sudah dua kali masuk di Hotel Prodeo ya Kita lihat bareng-bareng Mas Roy, ini adalah saat-saat Anda dibebaskan Keluar dari Hotel Prodeo itu Kita lihat bersama-sama Selamat menikmati Selamat menikmati Apa rasanya bebas Mas Roy? Kebebasan adalah sebuah kemewaan Sebuah, tapi juga sebuah bertanggung jawaban Walau ketika kita bebas Tidak hanya, saya tidak hanya bersyukur saya bebas dari penjara Tapi hal yang lebih penting Saya sudah terbebas dari narkoba Itu lebih penting Itu lebih penting Yang pertama kali dilakukan begitu bebas keluar dari penjara Apa yang dilakukan oleh Mas Roy kemarin? Tadinya rencana begitu banyak Apa contohnya rencana ya? Rencana ingin langsung pergi ke Bali sama istri Membayar hutang-hutang janji-janji kita pada istri Tapi begitu pulang rumah ada Sudah ratusan teman-teman Puluhan wartawan Saudara-saudara Sampai Seluruh rencana Buyar-buyar sampai sekarang Sampai sekarang diundang Masih diundang kanan-kiri, kanan-kiri Kemungkinan mungkin Lebaran setelah lebaran baru bisa Memenuhi janji-janji yang Selalu saya janjikan Dan tidak saya penuh Janji yang mana saja yang sudah dilontarkan Terutama kepada istri dan belum tercapai sampai sekarang Memberikan seluruh waktu saya untuk istri saya Ternyata enggak bisa juga Sebagian waktu itu Dari wawancara sana, wawancara sini Ada tamu Dari pagi sampai malam Istri saya bilang Mana katanya janjinya untuk saya Itu sudah biasa saya tipu Ditipu Ini mengenai perjalanan di dalam sana Mas Roy tadi mengatakan di dalam sana Ada juga sebuah cerita mengenai kekeluargaan Tapi juga ada sebuah kesedihan Apa terutama yang dirasakan pada saat itu Mas Roy merasakan kesedihan Saya selalu kalau melihat di TV Teman-teman saya atau anak saya berkaya Saya merasa sedih Sementara mereka yang mendapat penghargaan Sementara mereka yang punya kesempatan untuk berkarya Saya stuck di situ Sambil menunggu hari-hari yang begitu panjang Tapi saya terima kasih Saya orang yang dalam tanda kutip Ketika saya di penjara Saya masih tetap orang yang beruntung Saya punya keluarga yang solid Banyak sekali orang-orang yang di dalam Persoalannya adalah persoalan keluarga Ketika dia di vonis 5 tahun Ketika dia di vonis 5 tahun Ketika dia di vonis 5 tahun Atau begitu banyak persoalan keluarga Dan ketika kita di dalam baru Kita tahu bahwa keluarga adalah segalanya Mas Roy tadi mengatakan bahwa Begitu banyak dukungan ya Dari keluarga Dari teman Dari anak Dari istri Tetapi ketika Anda sudah merasakan bebas Yang pertama dulu dari hotel Prodeo Tanggung jawab Anda Kemudian apa saat itu Hingga tergelincir lagi ke lubang yang sama Ya memang Sekali lagi narkoba tidak mudah Bukan saya tidak mau Mau semua Mau Tapi Sekali lagi narkoba tidak sesudah yang saya kira Jadi ketika Saya mencoba untuk berhenti Tapi masih Sekali-kali Dan ketika pleasure lagi Di keubangan yang sama Tidak mudah menghadapi narkoba Tapi thanks God Ketika 2 tahun ini saya Lebih menyadari diri saya Betapa egoisnya saya Betapa yang saya membayar begitu mahal Keluarga saya Anak-anak istri saya Walaupun mereka tegar Mereka memaafkan Tapi saya kira Ada luka yang saya timbulkan Yang mungkin tidak mungkin sembuh Ada waktu-waktu yang terbuang begitu lama Yang tidak mungkin bisa kembali lagi Ada kenangan yang tidak bisa dilupakan juga Ketika kepala keluarga berada di dalam sana Baik Kita akan ngobrol lebih banyak dengan Roy Martin Sesaat lagi di 1 jam bersama Roy Martin Kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Roy Martin Nama asli adalah Wicaksono Wicaksono Salam Ketika saya main film Dianggap kurang komersial Yang mana yang bagian Wicaksononya itu Wicaksono Salam Kok kepanjangan gitu Nama kamu siapa? Lahir Maret Siapa nih yang nanya? Waktu itu Andi Andi ini seorang make up Sama sutradaranya Frit Udah almarhum semua Lahir 1 Maret Martin Martin Tetangga saya Martin jelek orangnya Jadi saya Saya jangan dong Martin aja Jadi pertama sangat malu Jadi saya sebagai orang daerah Datang ke Jakarta Ganti nama kan malu Nama tetangga Baru pindah Jakarta aja Ganti nama Tapi Saya nolak nama itu Saya nolak Kedua Rahsia gadis Nama Yeni Rahman Fatri Pakai nama itu lagi Ketiga kampus biru saya bilang Saya tidak tahu pakai Martin Saya mau pakai Tetap aja Anggap nama rezeki Dan itu tahun berapa? Pertama kali nama Roy Martin 74 Tapi mulai dikenal kampus biru tahun 76 Kampus biru ya Saya ingin mengundang orang-orang yang pernah bersama Anda Terbayang siapa? Ya ada Rezita Ada Yati Octavia Dan beberapa nama yang lain Karena kita tidak mungkin mengundang semuanya Silahkan Terima kasih Terima kasih Lembu ya Lembu ya Wow Memang tidak pernah berlajar Lembu ya Lembu ya Lembu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih setelah Roy di hotel yang kedua saya emang sengaja enggak ketemu kenapa kenapa silahkan silahkan sambil cerita kenapanya nih kenapa nih Mas Pange kenapa Mas Pange tidak ya enggak aja kita komit ada beberapa teman kita enggak usah nengokin Roy lagi biar aja serius ini komit komit antar siapa semua teman-teman biar kapok dan kapok bener jadi ada sebuah komitmen yang waktu yang pertama nengok nih ulang tahun kita rayakan ini udah nggak nengok dan tidak bawa ada cerita mengenai pangkisu itu ada dua orang jejaka pemuda yang satu dari salah tiga satu dari Purwokerto datang ke Jakarta kemudiannya bertemu di Jakarta dan bercita-cita menjadi apa beliau memang mau jadi bintang film memang dari dulu udah mau jadi bintang film kita di depan HI makan sate saing bayar ketika saya dapat kiriman dari Rudy kita naik besa makan sate ingin jadi bintang film kembar karena jodohnya colongan dari bajunya disitu ada kenangan khusus nggak di iya iya dia kalau kalau uang-uang nggak taunya diselipin di sini kenapa harus diselipin di sepatu takut saya copet enggak kita pakai baju biasanya dari butik ada beberapa temen baju buat show atau kapan kita pakai dulu pakai buat jalan-jalan besoknya buat fashion show pada saat itu pada saat ada di HI itu pernah berhayal apa aja Mas Pangke kita punya mobil sama kita mau beli mercy waktu itu masih tidak punya pekerjaan apa-apa eh masih ada dan kita cari pekerjaan bes aja kita nggak pernah bayar naik bes dari gerokul kemana kita waktu itu memang roi pingin mobil kita sama-sama terus kalau bisa rumah kita bertetangga kita jadi orang sama tapi istri jangan sama-sama tapi kenyataannya ya Alhamdulillah kita bisa kita bisa juga bukan mainnya waktu itu ingin beli ini itu-itu Mas Pangke juga bercita-cita menjadi bintang film saya juga saya pernah tetangganya justru satu-satu orang per walker yang jadi bintang film dia hahaha dan satu-satunya orang salah tiga ini banyak-banyak Oke selanjutnya di main film film bareng dengan Mbak Yati lebih banyak ya lebih banyak pertama kapus biru ya kapus biru diurutop diurutop duluan saya masih figuran gimana rasanya waktu itu masih figuran kemudian main dengan seorang yang saya perutama tapi enggak tahu enggak dikenal jadi operasi paling tahu dia baru bintangnya tapi terus kemudian bisa mesejajarkan diri selanjutnya The Big Five masukkan The Big Five kita terus The Big Five itu apa aja di ceritakan dulu Mbak The Big Five itu juga dari ketika itu Honor udah dibatasi Honor bintang film itu enggak pernah bisa lebih dari dua juta saat itu tahun 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 77, 75, 76, 75, 76, 75, 75. Terus saya mau punya ide gimana kalau kita standarisasi Honor minimal 5 juta oh itu enggak kebetulan ada alman oh bukan alman SK Marta, Wartawan dengar besoknya dia tulis The Big Five minimal 5 juta gigat dan satu produksi waktu itu, satu produksi. Padahal baru ide-ide. 5 juta sangat besar dari 2 juta ke 5 juta ketika itu mustahil tapi ternyata bisa sampai 40 juta tahun 80-an The Big Five itu adalah Yati Octavia, Roby Sugara, Doris Kelebald, Yadir Rahman, dan Roy Martin saya ingin menampilkan film zaman dulu mereka bermain berdua kenapa dia tidak usir aku? untuk apa baginya istri yang nyeleweng? masih untuk demi harga diri? justru dia sudah mengorbankan harga dirinya dia sangat mencintaimu dia takut kehilangan kau kau tahu Dina sekarang aku sadar ya terlalu 2008 ini itu sudah masa-masanya The Big Five ya? sudah lebih dari 5 ya dan kita sering setelah Kapus Biru sering sama Roy di film ini Mbak Yati kan digundul protos abis ini produksinya dia? oke ini cerita ini cerita joinan sama Rabi Julang keceran terus dapat panggil tuh coblang yang dikejar-kejar ada salam dari pangki oh yaudah kita cuek aja ya kecelakaan itu yang dia itu kebakar segala kebakar digundul kebakar itu luar biasa sayang belum ada infotainment ya ada setanya ada kecelakaan dalam arti ini sama sekali di luar skenario ada di tempat lain jadi ada adegan dibakar ada di tempat lain yang dia tahu tapi kita gak tahu ada adegan yang dibakar oleh orang kampung tapi settingnya itu gak gak tahu kecelakaan terus kebakar beneran gitu oh tolong kita semua loh ini bagian acting itu taunya bener-bener jadi di dalam gumbuk saya luar biasa luar biasa tapi modakkan tadi modakkan karena kecelakaan itu Mbak Yati ini melihat seorang Roy Martin saat itu apakah dia seorang pemain yang apa disiplin misalnya tepat waktu gigih kita dulu sangat disiplin ya pemain masa lalu disiplin-siplin jadi kita misalnya di calling jam 8 kita udah dijemput jam 7 udah dijemput dulu dijemputan kebetulan kita rumahnya sama apa deketan jadi dia tepatnya Roy Martin dulu ke saya segala macem terus kalau pulang shooting juga kita selalu membohongin sama yang dirubah-rubah kan kalau di calling biasanya saya hari sebelumnya udah dateng mereka pergi kalau misalnya pulang jam 10 gitu terus udah mau ketemu Manki oh saya suruh stop jadi kita bertiga ya khususnya kita bertiga gitu biasa deh ngelayap dulu ya ngelayap masih muda gitu sampai hari ini masih muda jadi sedikit untuk mas Manki masa-masa perjuangannya dengan mas Roy saat itu kan dikatakan memang belum punya pekerjaan gitu ya sempat jadi supir ya pernah ngantar-ngantar kita ada mobil dari saudara saya kadang-kadang kita ngantar-ngantar di latin quarter apa namanya itu ya Pramuria ya sempat juga kan lumayan dapet duit namanya pekerjaan kalau gitu saat itu untuk mencari makanan enak pun susah ya oh dia luar biasa kenapa? masalah di perkahwinan kita pakaian tapi kita matuh makan enak makannya banyak banget pagi pagi kalau makan gratis banyak banget yang ini makan banyak juga iya lebih banyak lebih banyak udah 2000 makan cuman yang bingung yang disalamin kita kan gak diundang mempelainya bingung kita sama kalau sama kita makan ada orang nih ya ada orang Jawa ada orang nih baik kami masih akan kembali ke hadapan anda sesaat lagi menyenangkan berbincang dengan orang-orang yang sudah sedemikian depatnya dan kalau saya boleh tahu nih Mbak zaman dulu banyak cerita mengenai apa seorang Roy Martin muda tobat 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 udah tahu sih rahasianya ada di sini Mbak di sini maksudnya? di depan mata saya siapa siapa itu siapa tapi tetep ya apa nih maksudnya sama istrinya saya dititipin ya tolong jagain laki gue ya ya katanya gitu oh iya iya sementara kalau malam dia keluar keluarkan gitu kan masa saya mau jagain suami orang gak mungkin dong ya berarti ya Mbak cewek ya iyalah ya daripada Mbak cowok oh iya daripada Mbak cowok ya banyak ganteng gitu kan tolong ya tolong sehingga lagi hamil aduh kamu jangan bilang bilang gitu kan banyak yang dengar tapi zaman dulu pasti penggemar cewek-cewek Roy Martin uh idola gitu kan Mbak ya iya iya sama-sama kan iya juga memang kita suka ngedain tapi kalau kalau saya lebih pintar pintar hahaha dia nyerah deh kalau kayak gini nih saya mau tanya mengenai keluarga nih Mas Ruy masa kecil itu ada sesuatu yang berkesan gak? masa kecil bersama keluarga Salam boleh saya menyebutnya? iya iya ada sebuah kenangan? luar biasa saya saya selalu mengganggu kakak saya Rudy Salam hahaha jadi kemana-mana dia pergi saya selalu ikut dan saya selalu rela tidak saya mau pulang jadi sebelum sampai tempatnya dia udah jengkel maka dia dimarahin saya selalu ikut kemana dia pergi disitu kan ada keluarga laki perempuan satu perempuan kakak saya perempuan yang luar biasa juga ketika saya dalam kesulitan dia kakak saya perempuan Melanie namanya luar biasa dia satu-satunya perempuan yang ada paling cantik di rumah kita selain mama saya oke jadi dia juga sangat perhatian luar biasa sangat mencintai saya nah ini menaik perhatian nanti kita bongkar lagi tetapi ada foto ini foto ini berarti apa untuk mas Roy? ya almarhum papa saya mama saya keluarga besar saya semua itu papa itu yang pake? papa yang pake jas yang paling bawah pake jas dan si itu? iya yang paling bawah mama ada almarhum sebelahnya anak saya merah hari belakangnya istrinya Rudy istrinya Erie anaknya Erie dan saya ini ulang tahun perkawinan saya yang kesepuluh ini yang kesepuluh dari yang kedua ya? dari yang kedua ya? ya ya dengan anak ini tadi anda bercerita mengenai seseorang yang luar biasa emang dia sudah melakukan apa saja pada saat anda berada disana? Mbak Melani ya? Melani ya? iya iya selalu dateng setiap minggu dan unflop itu yang paling penting yang penting ini penting dari kecil dari waktu dulu melarat juga yang ngasih duit Melanie sama Rudy karena Rudy waktu itu ikut gampang pesiar Melanie di Belanda ya? Melanie di Belanda dia sangat 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 sayang dengan saya oke ini foto ini nih? iya ini oma saya oma saya cekamu tuh ini saya iya dekat sekali dengan oma? iya ada kenangan apa tentang seorang oma ini? oh luar biasa dia kalau kita baca bumi manusia dia seperti Nyai Onto Soro persis kemudian menikah dengan orang Belanda punya anak Indo kayak analis gitu saya kalau baca bumi manusia saya merasa itu keluarga saya oke sama persis saya ingin mengundang seseorang nih Mas Roy seseorang yang mungkin cukup berarti untuk Anda silahkan baik 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 sehat baik baik nanti silahkan hahaha kenapa sepertinya dekat sekali? apa yang tadi dirasakan saya sih merinding pada saat melihat Anda berdua handi-handi kesayangan saya Tadi Mas Roy mengatakan bahwa Anda berduas Sangat saling mencintai Ya Memang benar Surprise Apa saja yang sudah dilakukan Mbak Melani untuk Mas Roy Oh dia luar biasa perhatiannya Sementara mungkin yang lain lupa Tapi Dia tidak pernah lupa Dia yang membelikan tanah saya Untuk saya bangun rumah juga dia Waktu dia di Belanda juga Saya selalu dikirimin Luar biasa Baik Ini saya sih merinding dan terharu melihat Ada berdua ya Mbak Yati Mbak Yati Mbak Yati Kenapa Wah ini sahabat Aku sudah lama juga kenal Kenapa Mbak Yati Dari mulai muda Sedih Kenapa Mbak Yati baik sekali Mungkin karena Kita Dulu kan Diana Oma ya Jadi Saya kayaknya kayak pengganti mamahnya dia Walaupun bedanya cuma 2 tahun Tapi Saya merasa Saya pengganti mamahnya dia Walaupun bedanya cuma 2 tahun Tapi kalau Sekolahan Ulangan saya dapat jelek Dia saya Tolong take it Tetap aja ya Itu masih saya laporkan Pemalsutan datangan Pemalsutan datangan Baik kita masih akan terus ngobrol Bersama Roy Martin dan keluarga Dan juga teman-teman sahabat Sesaat lagi di 1 jam bersama Roy Martin Kembali di 1 jam lebih dekat bersama Roy Martin Ini saya ingin tahu sesuatu mengenai seorang Roy Martin kecil Mbak Nani Dia itu seperti apa orang ya Orangnya usil Nakal Dan Suka berkelai Jadi Nakal banget lah Bandel Bandel Ada cerita masak kecil yang Masih ingatnya Ada juga Waktu itu saya masih Lulus SMA kali ya Naik bis berdua sama dia Naik bis berdua Dia di belakang Keungaran ke Nenek Nenek ya Dia duduk di belakang saya Karena penuh Sebelah saya itu ada cowok Dia Desen-desen Ganggu lah ya Bang kita cewek Ya kan Diganggu Dia gak mau Dia marah nih Diajak berkelai itu orang Gak tanya dia Polisi Dia pukul Dia pukul Saunya pistol Terus Dia gak takut lagi Diajak berkelai Disuruh berhenti itu biasanya Gini Terus Terus dia bilang gini Orangnya juga Udah tembak aja Gitu Dia karena dia gak tau Kalau Tanya aja salah tiga Roy Dia pikir polisnya Ini anak jenderal Apa gimana kok berani Padahal ya Biasa-biasa aja Ini mbak Ada foto ini Kerangannya apa nih Ini sama Rudy Ini Rudy Yang tinggi Rudy tinggi Saya yang paling cakep itu saya Ini di foto waktu dimana nih Ini di rumah Di Salafi Di Salafi Di Salafi Tahun-tahun 55an Yang motret Lupa Papi 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 paling seneng foto-foto Bikin foto-foto gitu Papi itu orang yang seperti apa Mas Roy Seorang yang luar biasa Seorang yang bapak Yang sayang Sangat sayang pada isi anak-anaknya Pemberani luar biasa Almarhum Tapi yang saya kenal Dia sangat punya prinsip yang luar dia Kita Dia adalah hero kita Hero kita Dan prinsip itu dipegang oleh Mas Roy sekarang? Selakanya saya kurang gitu Apa itu ditularkan ke anak-anak Mas Roy? Tapi saya kurang disiplin Beliau luar biasa Ini saya ingin mengundang lagi satu orang nih Mas Roy Ini semua pemirsa sudah tahu Bahwa ia adalah seorang pemain sinetro yang terkenal Pembawa acara dan lain-lain Dan setiap hari ada di televisi Gadi Martin silahkan Gimana rasanya Papa sudah keluar lagi nih? Senang dong Senang Tapi pada saat masuk lagi untuk yang kedua kalinya Gading rasanya apa? Sedih ya Sedih atau marah atau jengkel atau apa? Iya Semuanya sih sebenarnya campur aduk Makanya aku bilang Pak Kalau masuk ketiga kali Mendingan kita masuk bareng aja sekalian Aku ancamnya gitu Terus tobat beneran Itu ancaman yang ampuh dan jitu Terus apalagi yang Gading lakukan Sehingga membuat dia Gak akan masuk lagi ke sana Jangan ancam tadi Karena kan ya maksudnya Pastikan kalau Papa masuk Berarti kan Udah pasti kita gak bahagia Kita pasti susah Susah dalam segala hal ya Maksudnya Hati juga jadi Resah, gelisah, segala macem Jadi Kalau misalnya Papa mau bikin kita gitu Mendingan kita barengan aja deh Jadi susahnya bareng Gitu aja Tapi berhasil rupanya Susah secara finansial gak? Karena beliau ada seorang kepala keluarga Kemudian harus berada di dalam sana Yang nyari mata pencaharian siapa? Itu yang membuat aku jadi belajar Susahnya jadi seorang Roy Martin Punya istri Punya anak 6 Anak 6 banyak maunya Udah besar-besar lagi ya? Udah besar-besar Tapi banyak maunya Jadi Sebenernya aku gak gantiin Papa secara utuh Cuman Puji Tuhan aku dapat Berkat dari Tuhan Untuk bisa ngebantu sedikit Tapi aku ngerasain Ternyata Papa tuh bekerja sampai Sekian larut Gak pernah istirahat itu Hanya untuk keluarga Kalaupun sampai make Kemarin Mungkin demi ketanan tubuhnya Untuk bisa bekerja Jadi Papa tuh selalu Semua buat keluarga Kerasa bener ya Jadi aku merasakan Ini sih belum ada papanya Belum ada papanya Jadi aku kerja pagi Siang malam Belum gantiin pekerjaannya Roy Martin juga Oke Kalau boleh Kalau boleh Seandainya boleh gitu Peraturannya ada Undang-undangnya ada Mau gak Gading Menggantikan Papa masuk penjara Maksudnya? Oh Pada saat itu Tukar gitu? Tukar Aku mendingan bareng aja deh Gak ada yang mau di dalam Ini yang kita baru ngasih Pak akuin temenin ya Pada saat Papa ada di dalam sana Mama Sering nangis atau enggak Di rumah? Pertamanya Semua pasti ya Semuanya pasti Mungkin Bukan cuma keluarga kita aja Orang-orang juga pasti Mungkin banyak yang sangat Menyayangkan gitu Tapi Ya udah terjadi Jadi sekarang gimana caranya Ngejalaminya aja Gading kan lingkungannya artis nih Ada perlakuan yang gak enak Gak dari artis Sesama artis gitu Setelah ayah masuk Untuk yang kedua kalinya Kalau teman-teman aku Kebetulan mereka Luar biasa sekali Mereka mensupport Jadi mereka tetap mendoain juga Mereka minta aku tetap kuat Tetap jalanin Satu yang aku pernah ingat Teman aku pernah bilang Ding Apapun yang terjadi Itu bokap lho Lu kayak gini karena bokap lho Gue gak punya bokap Dia pernah bilang kayak gitu Satu teman saya Wow bukan main Tetapi mama Menghadapi Bicara Entah itu dari tetangga Dari temannya Mas Roy Papa misalnya Ada gak suara-suara itu Masuk ke kuping mama Bagaimana cara mama Karena setiap apa yang kita lakukan Mau kita lakukan sesuatu hal yang baik Pasti ada orang yang gak suka Ada orang yang sirik Apalagi ini perbuatan yang tidak bagus Pasti ada orang yang Meninggalkan bapak Teman-teman mulai kelihatan Mana yang teman beneran Mana yang bukan Tapi kita masih bersyukur Punya sahabat-sahabat Seperti Om Pangki Tante Yati juga Yang tetap mendukung Tetap mendoain Jadi kita yaudah Itu biar menjadi opini masyarakat Tapi ini tetap bokap gue Oke Nih keluarga nih Mas Roy Itu perlunya keluarga Itu perlunya keluarga Tapi salah satu perjuangan yang harus Di Apresiasi juga dari istrinya Iya Oh luar biasa Model kayak gitu Udah gak keluar lagi Maksudnya model apa nih Setia Setianya Sabarnya Setia Sabar Ada segudang maaf Yang dia masih simpan lagi Untuk saya Karena Dia tau suaminya Gak Gak payah Itu anda merasa beruntung memiliki istri Terima kasih Lihat saya punya istri luar biasa Kakak luar biasa Anak-anak luar biasa Teman-teman luar biasa Saya yang biasa di luar Kalau mereka luar biasa Saya biasa di luar Mbak Tadi Mas Roy mengatakan Saya berterima kasih sekali Kepada istri saya Sudah mengatakan itu Secara pribadi Mas Roy Oh iya iya Setiap hari Setiap hari Setiap hari Wajib Wajib Ini melihat pasangan ini ya Dari dulu sirik gak Nanti kita akan ngobrol Mengenai keluarga ini Sesaat lagi di satu jam Bersama Roy Martin Kembali di satu jam Lebih dekat bersama Roy Martin Saya ingin langsung ke Mbak Ana Maria Yang terlihat begitu cerah Ceria Ini memang sudah tidak merasakan Lagi sedih Tidak ada lagi air mata Atau gimana Mbak? Udah lewat ya Udah lewat Jadi udah tinggal senengnya Lewatnya itu Perkapan itu lewatnya itu Mbak? Kemarin Kemarin ya Begitu kemarin ya Seperti kemarau kena hujan sehari kan Dilang-langgungan Nah Pada saat Kena lagi yang kedua Mbak Ana Komentar pertama yang dilontarkan kepada Mas Roy apa? Kurang acu Oh bupluk banget Oh kamu Apa itu Mbak? Ingat siapa? Dimarahin ya Bapak ya? Pokoknya enggak Marah sekali Marah sekali Marah sekali Marah besar Yang membuat Mbak Ana marah besar itu apa? Terutama Kok pinternya? Pinter apa? Maksudnya Kok pinter banget? Boongnya Linteng Tidak boleh dibilang Gopokan gitu Pinter Kok pinter banget sih? Bapak Amben tidak pernah bercerita soal itu enggak kan dia selalu menjauh udah 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 nggak boleh dibahas ya soal-soal lalu-lalu nggak boleh dibahas jadi kita nggak pernah bahas segitu yang saya tahu waktu di dalam sana itu mana memberikan support yang demikian besar padahal merasa sudah ditipu mungkin yang bayang apa yang membuat bahaya kemudian datang lagi memberikan support selanjutnya walaupun sudah merasa tertipu karena dia soalnya ya 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 apapun yang dilakukan karena saya mencintai dia deh ayah dari anak-anak saya saya harus mengembalikan dia pada keluarga jadi dengan segala upaya saya harus dukung dia sempat enggak mana merasa benci sekali ah sebel banget gitu berapa lama sih sih enggak ya hahaha jengkel jengkel banget aja jengkel momen apa atau hari apa Mbak Ana merasa sangat kehilangan Mas Rai kalau ada hal-hal yang penting ya seperti anak saya wisuda gitu apa cucu lahiran pesnikahan itu pasca dan saat-saat itu adalah saat sedih dan merasa sangat kesepian gitu Mbak bukan kesepian ya ada apa ya jadi ada satu yang ini aja yang kurang salah satu yang membuat Mbak Ana bertahan apa karena puisi-puisi seperti ini sebetulnya kalau puisi itu masa apa ya bumbu ya bumbu aja tapi yang lebih ini ya ya kekuatan cinta kita memang ini ya dari awalnya dan saya saya komit dari awal hanya maut yang memisahkan jadi selalu selalu kuat hahaha saya ingin membacakan izinkan saya membacakan salah satu saja ini pendek sekali tanggal 11 eh 18 November 98 saya bacakan ya rasanya seperti baru kemarin kita kenalan kopi darat dan kita pacaran rasanya baru kemarin kulamar dirimu jadi bojoku rasanya baru kemarin ku jual seluruh rayuanku dan gelak tawamu rasanya baru kemarin kita kenalan kita kenalan merah ri gibran sudah sebesar kamu rasanya baru kemarin kamu jadi bojoku an kamu memang nomor satu dan puisi-puisi seperti ini banyak setiap hari iya kalau saya jengkel bikin puisi Mas Roy dan itu yang membuat keluarga cinta anda berdua demikian bisa bertahan sampai sekarang menyenangkan sekali boleh dikasih aplaus untuk pasangan ini senang berbincang dengan keluarga ini tetapi kita harus tutup terima kasih Mas Roy Mbak Ana Mbak Nani juga Gading sukses untuk selanjutnya jangan sampai ada lubang yang ketiga kita harus tutup ini dan sampai jumpa terima kasih terima kasih jangan biar senyum hilang kemana peki sendiriku temukan hati tak berujung berlari dalam bayangan berlari dalam pikiran terima kasih saya tulis seliliknya tapi Meli yang bikin lari tapi kalau Meli yang ini bagus banget kita bagus banget kita bagus banget terima kasih